assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel apa kabar semuanya saya harap kalian semua baik-baik aja ya nah hari ini aku akan ajak kalian untuk melihat al-bahar tower atau lebih dikenal dengan gedung nanas yu al-bahar tower atau lebih dikenal dengan gedung nanas kembar adalah gedung yang berlokasi di persimpangan jalan al-saada dan al-salam di kota Abu Dhabi Uni Emirat Arab gedung ini terdiri dari dua menara yang memiliki 29 lantai dengan tinggi 145 meter gedung ini selesai dibangun pada bulan Juni 2012 satu dari menaranya digunakan sebagai markas baru Dewan Investasi Abu Dhabi atau edi Aisy dan menara satu lagi berfungsi sebagai kantor pusat bank al-hilal yaitu salah satu bank syariah yang progresif dan inovatif fitur yang khas dari gedung ini adalah kulit pelindung dari 2000 elemen kaca berbentuk payung yang secara otomatis membuka dan menutup tergantung pada besarnya intensitas sinar matahari gedung ini terinspirasi dari masyarakat yaitu elemen arsitektur spiritual dekoratif dan fungsional yang menggabungkan bentuk dari tirai jendela Islami dengan jalusi atau ornamen di bagian jendela rumah konvensional dengan mengambil materialis budaya lokal kisih-kisih kayu berdesain geometris yang telah digunakan untuk mengisi jendela arsitektur tradisional Arab sejak abad ke-14 menara ini dikembangkan oleh tim desain komputasi yaitu EIDAS atau EIDAS dengan menggunakan deskripsi parametrik untuk geometri panel pasat yang digerakkan tim dapat mensimulasikan operasi mereka dalam menanggapi paparan sinar matahari dan mengubah sudut datang selama hari yang berbeda dalam setahun nah layarnya ini beroperasi sebagai dinding tirai terletak 2 meter di luar eksterior bangunan pada bingkai independen yang setiap segitiganya dilapisi dengan fiberglass dan di program untuk merespon pergerakan matahari sebagai cara untuk mengurangi sinar matahari dan silau dan di malam hari semua layar ini akan ditutup jadi teman-teman pada malam hari mereka semua akan menutup nah sehingga anda hanya akan melihat lebih banyak fasad nah saat matahari terbit di pagi hari timur Masyarabia di sepanjang timur bangunan semua akan mulai menutup dan pada saat matahari bergerak mengelilingi bangunan maka seluruh garis vertikal Masyarabia akan bergerak bersama matahari keren gak tuh jadi konsep ini tuh terinspirasi juga dari origami ya kayak seni melipat dari Jepang diperkirakan bahwa layar seperti itu akan mengurangi perolehan matahari lebih dari 50% dan mengurangi kebutuhan gedung akan pendingin udara yang pastinya bakal menguras banyak banget energi untuk AC nya selain itu kemampuan arsitek untuk lebih selektif dalam pemilihan kaca layar memungkinkan kaca berwarna lebih alami yang memungkinkan lebih banyak cahaya masuk sehingga memiliki pandangan penglihatan yang kurang lebih baik dan kurang membutuhkan cahaya buatan seperti cahaya lampu nah ini tuh sebenarnya menggunakan teknik lama dengan cara modern yang juga menangkapi aspirasi emirat untuk mengambil peran kepemimpinan di bidang keberlanjutan atau sustainability Al-Bahar Tower mendapat penghargaan sebagai bangunan pertama di negara teluk yang dianugrahi peringkat LED silver sistem dali delmatik yang mengoptimalkan pencahayaan di seluruh kompleks nah menara kembar ini memberikan pencahayaan yang cerdas aman dan hidup berkelanjutan nah ini dia Al-Bahar Tower atau lebih dikenal dengan gedung nanas kembar oke teman-teman sekian dulu video kali ini terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan like comment juga share kalau kalian suka dengan video-video aku terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stay safe everyone selamat menikmati